Mahkamah Agung atau MA menghukum PT Tirta Investama selaku produsen Aqua sebesar 13,8 miliar rupiah karena diduga terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Dikutip Dutik Finance, selain Aqua, PT Balina Agung Perkasa selaku distributor Aqua juga didenda 6,2 miliar rupiah. Kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyelidiki praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua. Penyelidikan itu berlanjut ke sidang KPPU dan digelarlah pembuktian. Pada 19 Desember 2017, KPPU memutuskan Aqua melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan D undang-undang nomor 5 tahun 1999.